Jika ada yang mengatakan pakan oplosan itu bisa mempercepat pertumbuhan Nah itu berarti UTS sentet itu bos Jika sudah dewasa mau dioplos dengan ciwi rapopo Mau dioplos dengan vodka Rapopo bos ya Yang penting orang mabuk gitu bos Hey siu bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back with me Oke Nah disitu kali ini kita bahas soal perbandingan antara anak-an entok dan anak-an bebek bos ya Ini kemarin ada yang bertanya dari salah satu sahabat tenak kita Yang menanyakan soal perkembangan di saat ini ya Untuk anak-an bebek dan untuk anak-an entok bos Nah disini ya yang saya bandingkan adalah anak-an bebek lokal Ini bos ya kalung lokal Dan anak-an entok berjenis rambon bos Yaitu bondol gaji gitu ya Mantap bos Dan ternyata ya Disini itu perbandingannya jauh 2 kali lipat bos Yaitu lebih cepat untuk Anak-an bebek Padahal untuk pakan itu sama Nah mungkin dengan video ini Bagi kalian yang masih bingung untuk beternak apa Apalagi yang mengejar daging Nah kalian bisa Mengambil keputusan lah bos ya Agar nantinya kalian itu tidak salah langkah Tidak salah pilih dan tentunya Tidak geton di burinya gitu bos ya Tidak menyesal di belakang gitu Oke bosku sebelum kita lanjut Disini saya ingin memperkenalkan bos Artis baru ini Mantap bos Artis baru di kandang saya ya bos Ini ada 2 bocil ini bos 2 bocil burung Nah ini bos ya Ini yang saya beri nama gabrut bos Karena saya prediksi dia itu jantan Tahu enggak bos gabrut itu apa Enggak tahu Gauk brutal Nah setengah ini Ini saya prediksi betina Saya kasih nama moja gitu ya bos Nanti jika besar kok malah menjadi jantan Ya berarti bencong alias banci gitu bos Untuk perbandingan antara anak-anak Rambun Eh malah ngejekur ini cuy Burungnya malah ngeprank anak-anak Entok dan anak-anak bebek ini bos Wah marah ke takut saja ya Nih kita kembalikan di tempatnya Tangkringan gitu ya bos Nah untuk perbandingan Disini ya untuk pertumbuhan Antara anak-anak entok rambun Berjenis bondol kaji Dan anak-anak bebek lokal Itu kalau menurut saya pribadi ya Dan disini ada buktinya Nah ini lebih cepat untuk anak-anak bebek bos Nah ini lokal loh bos ya Apalagi bebek dagingan yang berjenis Hibidra lebih jauh alias lebih besar lagi bos Daripada yang ini gitu ya Nah sedangkan yang ini Ini itu anak-anak bebek lokal juga Tapi selisih dua minggu bos ya Dua minggu Daripada keempat jenis unggas itu bos Sedangkan untuk pakan disini saya memakai pakan Itu pakan oplosan bos ya Percampuran antara BR Murni dan Bekatul Serta sisana sih gitu bos Nah untuk BR atau fur itu saya memakai fur bermerek T51 Atau yang lebih dikenal dengan fur baby bos Dengan pakan oplosan saja Anak-anak bebek yang berusia 1,5 bulan sudah segede itu Apalagi yang dikasih dengan fur murni bos ya Nah itu jauh lebih gede lagi bos ya Disini saya anggap produk saya adalah produk gagal bos Karena saya memakai pakan oplosan itu dari anak-anak unggas berusia 1 minggu bos ya Agak kecem bos Nah sedangkan untuk yang satu ini adalah produk gagal juga Ini kecentet ini bos ya Jadi lebih kecil daripada anak-anak entok yang lainnya gitu ya bos Nah sedangkan untuk anak-anak entok ini ya Yang berjenis bondol kaji Itu menurut saya juga produk gagal lagi bos ya Karena dulu saya memakai pakan oplosan gitu Padahal jika kita kasih pakan fur murni ya Sampai usia 1 bulan itu Untuk pertumbuhan anak-anak entok terutama Itu akan jauh lebih besar daripada yang kalian lihat di dalam video ini bos ya Tapi karena populasinya banyak Dan isi dompet terodok tipis Jadi saya terpaksa memakai pakan oplosan Hanya untuk mengirit saja bos Yang penting urut gitu ya Penting urut penting sehat Karena disini saya tidak mengejar untuk dijual dengan kiluan gitu bos ya Tidak saya jual Karena sudah saya pikir matang-matang Untuk semua hewan ini saya ingin pelihara sampai gede gitu bos Makanya dari 100 ekor saya sekarang ini Hanya menyisakan 26 ekor saja bos ya Kemarin sisa dari 40 ekor itu Sudah saya jual ya bos Untuk isi toples Gitu bos ya Untuk menyambut bulan Untuk menyambut idul fitri Gitu lah bosku Nah ini pembelajaran buat kalian semua bos Jika kalian ingin memakai pakan oplosan Itu tetap urip bos ya Untuk unggas tetap urip Cuma kendalanya adalah di pertumbuhan itu kurang maksimal bosku Karena untuk makan fur atau pakan pabrikan Meskipun harganya mahal alias larang Tapi pakan itu diciptakan dengan ilmu bos Yaitu semua kebutuhan ternak Dari nutrisi, kalsium, dan lain sebagainya Sudah disesuaikan dengan jenis unggas itu tersendiri Dan dari umurnya itu sendiri ya bos Jadi jika kita meracik lah Intinya itu kita memakai oplosan yang kita tambahkan bahan-bahan lainnya Seperti bekatul ataupun sisa nasi Itu dampaknya ada di pertumbuhan bos ya Pertumbuhan untuk anak unggas ya Ini berlaku untuk anak unggas ayam, bebe, ataupun entok bos ya Untuk pertumbuhan itu menurut saya kurang maksimal Jika kita menggunakan pakan yang oplosan gitu bos Dan biasanya para peternak yang memakai pakan oplosan Itu hanya untuk mengirit biaya pengeluaran untuk pakan bos ya Seperti yang saya lakukan Intinya yang penting biaya pakan itu bisa ditekan alias mirip Tapi untuk anak unggasnya itu tetap sehat Nah jadi kalau menurut saya untuk anak unggas ya Selagi kita kasih makan, selagi kita rawat Itu akan tetap sehat, akan tetap urip gitu bos ya Tapi jika kita memberikan pakan yang oplosan alias kita racik sendiri Nah itu untuk kendalanya ada di pertumbuhan bos ya Pertumbuhan itu kurang maksimal Nah semoga dengan adanya video ini Dengan adanya perbandingan dalam video ini Bisa kalian simpulkan sendiri untuk merawat anak unggas yang ada di gandang ternak kalian ya Nah jika kalian memiliki dana yang agak lebih atau riski yang agak lebih Nah mending jangan memakai pakan yang oplosan bos ya Untuk anak unggas terkhusus Jika sudah dewasa mau dioplos dengan ciwe rapopo Mau dioplos dengan fotkawe rapopo bos ya Yang penting orang mabuk gitu bos Anak entoknya nggak mabuk gitu ya Jika ada yang mengatakan pakan oplosan itu bisa mempercepat pertumbuhan Nah itu berarti UTE sentet itu bos UTE sentet gitu ya Karena disini sudah saya jelaskan tadi bos For atau pakan pabrikan itu diciptakan dengan ilmu Sedangkan pakan oplosan diciptakan dengan kepeksor atau keminter gitu bos ya Yang membuat pertumbuhan untuk anak unggas itu sedikit berkurang bos Atau tidak maksimal gitu ya Nah ini untuk anak rambun saja Di usia 1 bulan Jika diberikan pakan fur murni Itu pasti jauh lebih besar daripada yang ada di video ini bos Kalau untuk anak bebek ya Meskipun dikasih pakan oplosan Kalau di tempat saya loh ya Nah itu tetap cepat dalam pertumbuhan bos Kenapa? Karena untuk bebek terkhusus ya Untuk unggas bebek itu makanya rakus banget bos Lebih rakus daripada entok gitu ya Nah ini sudah saya buktikan sendiri bos Ini padahal pakan oplosan Tapi untuk pertumbuhan anak-an bebek itu Jauh lebih besar daripada untuk anak-an entok gitu bos Karena disini saya lihat Untuk anak-an bebek dalam hal makan itu sangat rakus sekali bos Pokoknya kayak unggas ratau dipakani gitu lah Oke bosku Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pejuang ternak Salam anti sambat